Halo teman-teman semua selamat datang di channel saya lagi di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial yang kemarin ya teman-teman kemarin saya membuat tutorial yaitu cara menyambung teke pompanya ya jadi sangat mudah ya kemarin udah saya buat videonya kalau yang belum nonton silahkan cek branda ya dan sekarang saya akan membuat tutorial lagi yaitu cara menyambung kran ya kran dispenser ke keni atau L ya L3.4 ini saya pakai rucika 3.4 ya teman-teman karena banyak ya dari teman-teman ada yang belum tahu caranya ya mungkin pada tahu caranya cuma katanya masih banyak yang gagal ya banyak yang bocor semoga cara yang saya bagikan ini bermanfaat ya buat teman-teman kalau yang sudah tahu sudah paham sudah bisa silahkan skip video ini enggak usah ditonton ya karena ini untuk pemula bagi yang belum tahu saja Oke misalnya pakai lempar alon v-plus ini keni 3.4 ini kran dispenser ukuran 073 ya ini ada selang ya ini selang yang lentur ini selangnya ukuran 5.8 dan ini paralon ukuran setengah ini ya temen-temen dan ini paralon juga ukuran 3.4 3.4 potongannya ini oke teman-teman jadi caranya sangat mudah ya di sini sudah saya siapkan bahannya ya semuanya ini panjangnya sekitar 2 cm ya ini 2 cm sekitar 2 cm kira-kira saja temen-temen habis sedikit nggak apa-apa ya 2 cm 2 cm 2 cm 2 cm setengah ini 2 cm pas oke temen-temen langsung saja kita ke caranya ya oke pertama-tama kita lem dulu ini pertama-tama kita pasang yang ukuran 3.4 kita pasang temen-temen kita pasang oke kira-kira rata seperti ini ya terus kita pasang lagi yang setengah in temen-temen pasang yang setengah in begitu kira-kira kita pasang dengan lima kita tekan oke teman teman sudah masuk ya rata lalu kita masukkan yang lentur selang yang lentur kita masukkan selang yang lentur 5 per 8 kita masukkan agak ke dalam ya teman teman jangan rata oke teman teman jadi kita masukkan agak ke dalam seperti ini teman teman jadi supaya nanti kalau kita pasang kran ini tidak keluar ya tidak mengganjal disini jadi harus ke dalam seperti itu oke ini buat tahanan kita pasang dulu oke kita tunggu kering dulu ya teman teman sebentar oke teman teman kalau sudah kering kita lem ya kita lem kerannya disini yang banyak tidak apa-apa ini nanti buat nyumbat ya nyumbat threadnya biar gampang juga masukin ya oke nanti posisi kerannya seperti ini teman teman seperti ini jadi kita paksa dulu ya ke dalam kita masukin ke dalam teman teman nah seperti ini kita thread sampai rapat sampai rata memang agak berat ya tapi nanti ini jadinya kenceng selamat menikmati oke teman teman jadi ini sudah terpasang ya ini sangat rapat untuk hasil yang maksimal itu didiamkan dulu ya sekitar beberapa jam atau setengah hari nanti dia keringnya maksimal oke jadi sudah rapat ya teman teman ini sudah rapat sudah rata oke teman teman jadi caranya seperti itu ya sangat mudah sekali nah seperti ini jadi posisinya harus lurus ya jadi untuk pembuangannya disini oke teman teman ini sudah jadi sudah rata sudah rapi sudah tidak ada yang bocor atau tidak ada yang rembes oke teman teman jadi selama ini saya pakai cara seperti ini ya jadi belum pernah ya ada kejadian jebol tidak pernah ada kendala bocor di bagian ini ya teman teman asal cara pemasangannya itu benar ya oke teman teman jadi seperti itu aja caranya sangat mudah sekali dan pasti teman teman bisa untuk mencontohnya ya oke ini tutorial buat pemula saja buat yang belum tahu untuk yang sudah pinter silahkan skip aja video ini oke teman teman caranya sangat mudah sekali ya aman gak bakalan bocor oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati